Mantap Min kalau dibuatin spoiler BTTH Waduh, pasti udah gak sabar ya kan Mimin buatin Tenang guys, mulai hari Senin besok Mimin usahain buatin Tapi mohon maaf untuk sementara waktu BTTH hanya bisa buatin spoilernya aja ya guys ya Soalnya pembahasan alu cerita tidak bisa lagi di up Pasti tau ya kan alasannya Yaudah guys, seperti biasa kita akan kembali melanjutkan Dan pembahasan spoiler alu cerita seri Solen 2 bagian 76 Tapi sebelum itu kita rekap santui dulu sedikit aja spoiler sebelumnya Setelah mengetahui fakta, BB dan rekan-rekannya dinobatkan sebagai 7 monster Shrek generasi saat ini Tang ya justru memilih meninggalkan Akademi Shrek Dan kembali ke wilayah kerajaan Tiando untuk membangun ulang Shrek Tetang Sementara itu setelah melakukan latihan 2 bulan penuh di bawah bimbingan Master Muon Sio-sio berhasil menerobos kemacetan dan menembus level 30 Sudah siap mencari cincin roh ketiganya Sementara Wang Dong berhasil menembus level 36 Secara bersamaan dengan hal ini juga Murid-murid tahun kedua, tepatnya kelas 1 dan kelas 2 terlihat ingin melakukan pertandingan persahabatan Lalu gimana sih keseruan dan kelanjutan spoiler di bagian kali ini? Jadi langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya Melihat kemunculan Huo Yu Hao yang memimpin kedua rekannya Membuat seluruh anggota kelas 1 merasa gembira Mereka yang awalnya beranggapan kelas 1 akan kalah telak Kini seolah-olah memiliki sebuah harapan Pasalnya sudah tidak asing lagi bagi seluruh murid Kalau trio Huo Yu Hao merupakan salah satu anggota yang membawa tim Shrek memenangkan kompetisi Di sisi lain, Mujin yang awalnya berbangga diri bisa mempermalukan Zoe Kini justru merasa sangatlah tertekan Dia tidak menyangka Yu Hao dan kedua rekannya akan muncul di saat seperti ini Sementara itu berbeda dengan Dai Hua Bin Dia justru terlihat bersemangat melihat kemunculan Huo Yu Hao Bahkan berambisi untuk mengembalikan harga dirinya Waduh, apa iya? Tepat di saat kedua kelas mempersiapkan diri dan memilih anggota untuk melakukan pertandingan persahabatan 7 Lawan 7, Dekan Yan Saoze Yang melihat trio Huo Yu mampu menyelesaikan latihan di bawah master muon dalam waktu singkat Benar-benar sangatlah terkejut Bahkan dia seolah merasakan peningkatan luar biasa dalam diri Huo Yu Hao Singkat cerita, 7 orang kelas 1 dan 7 orang kelas 2 kini berhadapan di tengah-tengah arena Tim kelas 1 beranggotakan Yu Hao, Wang Dong, Xiu Xiu, Lan Susu, Lan Yan Yu, Cao Jing Suan, dan Zhou Xinchen Sedangkan kelas 2, Dai Hua Bin, Zulu, Yaji, Wu Feng, Long Xing Yu, Wang Cu Tian, dan Si Heng Yu Tepat, ketika Wasit menyatakan baku hantam dimulai, Yu Hao lantas menggunakan kemampuan deteksi kepada seuruh rekannya Kemudian menggunakan kemampuan ilusinya, seolah-olah menciptakan teknik Fusiro Jalan Surgawi Sehingga membuat formasi tim Dai Hua Bin berantakan, terpisah menjadi 2 kelompok Tidak menyianyakan kesempatan ini, Lan Su dan Lan Yu lantas menggunakan teknik Fusiro Tornado Rambut Menahan 3 anggota tim musuh dengan bantuan Cao Jing Suan Sehingga pertandingan di sisi arena tersisa 4 lawan 4 Kerjasama luar biasa Edun yang ditunjukkan kelas 1 mengacaukan formasi kelas 2 Jelas diacungi jempol oleh dekan Yan Soze Hanya dalam hitungan detik, Yu Hao mampu mengatur pertandingan di bawah kendalinya Waduh, ya jelas ya guys ya Orang yang pernah mengikuti tingkat kompetisi antar akademi sama antar kelas mah beda ya kan Jadi baku hantam kayak gini mah, bagikan upil di mata Yu Hao ya kan Sementara itu, ketika jarak kedua belapi hanya tersisa 15 meter saja Sio-sio tiba-tiba menggunakan kedua raw pelindungnya secara bersamaan Raw pelindung ponik untuk memperlambat pergerakan Sedangkan raw pelindung kualinya mengurung pergerakan musuh Selain Dai Hua Bin, 3 anggota lainnya dihadang dengan mudah oleh Sio-sio Tidak membuang-buang waktu melihat Dai Hua Bin seorang diri Wang Dong lantas menggunakan sayap radian kupu-kupu membawa Yu Hao menghadapinya Sementara Dai Hua Bin yang sudah muak alias enak Langsung menggunakan dua kemampuannya secara bersamaan Transformasi tubuh harimau dan cakar harimau putih Tepat, di saat Yu Hao dan Dai Hua Bin nyaris bertabrakan Serta membuat beberapa orang terlihat panik Kalau Yu Hao akan terkena dampak serangan dari cakar harimau putih Sebuah aura dingin luar biasa keluar dari tubuh Yu Hao Bahkan hanya dalam waktu singkat Membuat tubuh Dai Hua Bin membeku Kemudian dia menggunakan teknik tangan giyok Untuk melemparkan Dai Hua Bin keluar arena pertandingan Membuatnya langsung tereliminasi Melihat Dai Hua Bin dengan mudah dijatuhkan Bahkan mungkin terluka cukup parah Membuat Wu Feng dan Zulu terbakar emosi Dimana Zulu langsung menggunakan teknik peningkatan kecepatan Sementara Wu Feng menggunakan api naganya Untuk melepaskan diri dari kekangan seruling sembilan ponik Mereka berdua melesat ke arah Wang Dong dan Huo Yu Hao Meskipun Wu Feng telah menggunakan teknik api kemaran naga Serta Zulu menggunakan teknik cakar musang Namun Yu Hao dengan mudah memblokirnya Selain mampu memadamkan api Wu Feng dengan sangat mudah menggunakan domen Kaisar S Wang Dong juga dengan mudah memblokir serangan Zulu menggunakan teknik sabit bulan Sehingga membuat kedua orang tersebut terlempar beberapa meter sampai tidak sadarkan diri Melihat seluruh anggotanya berhasil dicatukan hanya dalam hitungan detik Serta hanya tersisa dirinya saja seorang diri Si Ye Heng Yu pada akhirnya mengakui kekalahan Pasalnya tidak mungkin baginya berjuang seorang diri menghadapi gempuran tim kelas 1 Waduh pertandingan yang terlalu esi ya guys ya Tepat di saat seluruh orang merasa bangga dan tercengang dengan kemampuan yang ditunjukkan Trio Huo Yu Hao Sebuah aura luar biasa Edun tiba-tiba muncul di gerbang Akademi Shrek Bahkan terdengar sebuah suara yang memanggil Elder Swan untuk menunjukkan diri Merasakan aura luar biasa hebat yang kemungkinan berasal dari Mastero tingkat tinggi Membuat dekan Ian Sauze ketar ketir bukan main Dia lantas meminta semua guru untuk mengevakuasi setiap murid kembali ke dalam asrama Sementara itu, baik Skyrim dan Bing'er yang juga merasakan kekuatan luar biasa Dan setara dengan Master Pavilion Dewa Laut Lantas meminta Yu Hao untuk waspada Akan tetapi belum sempat Yu Hao memikirkan hal tersebut Sebuah formasi cahaya tiba-tiba mengurungnya bersama Wang Dong dan Shio Shio Dimana formasi ini diciptakan oleh dekan Ian Sauze Dia berniat membawa mereka menuju Pavilion Dewa Laut Tidak berselang lama pasca kepergian dekan Ian Sauze dan Elder Swan sendiri muncul di tempat ini Sebuah cahaya luar biasa hebat yang awalnya terbentuk di gerbang akademi Berubah menjadi sosok pria tua Orang ini tidak lain adalah ketua sekte tubuh bernama Dubushi Dia berada di level 98 puncak Mendekati level 99 Di belakangnya ada sekitar 30 anggota memiliki 8 cincin rong Tujuan Dubushi datang ke tempat ini Selain ingin mengambil Huo Yu Hao Dia juga ingin membalas perbuatan Elder Swan yang sebelumnya menghina anggota sektenya Masih inget gak guys? Seorang mastero bernama Langya yang mencoba merekrut Yu Hao di kota Singlo Masa gak inget ya kan? Bukannya gentar dengan kemunculan tetuadu Elder Swan justru mencoba memprovokasinya Dimana jika dia tidaklah mempertimbangkan status Dubushi Sebagai salah satu ketua dari tiga sekte yang mendominasi menua Kemungkinan dirinya akan membunuh anggotanya di kota Singlo Terlebih lagi Sekian lama sekte tubuh bersembunyi dan akhirnya menunjukkan diri Apakah sekte tubuh berniat mengibarkan perang dengan Akademi Shrek? Ucapan yang dilontarkan Elder Swan ini jelas memancing kemarahan ketuadu Sambil berteriak marah, tubuhnya tiba-tiba membesar Bahkan sembilan cincin roh melayang di sekitarnya Dua kuning, dua ungu, empat hitam, dan satu merah Menanggapi hal tersebut Elder Swan juga bertransformasi menjadi Toti Dolo Bahkan seluruh dekan halaman dalam terlihat muncul di tempat ini Untuk mengantisipasi perang yang bisa saja terjadi Tepat di saat aura luar biasa dari Elder Swan dan Ketua Dubusi bertabrakan Menimbulkan gejolak luar biasa Edun di luar nurul Melihat pemandangan luar biasa Edun yang saat ini mereka saksikan Trio Huo Yuho yang saat ini sudah berada di halaman Pavilion Dewa Laut Benar-benar terkejut-kejut melihatnya Bahkan Yuho sendiri tidak habis pikir Seorang Master Ro mampu menstransformasikan tubuh seperti ini Tidak berserang lama pasca Yuho memikirkan hal tersebut Mereka bertiga digajutkan dengan kemunculan Master Mu'en yang menjelaskan Apa yang digunakan Dubusi dan Elder Swan merupakan penyatuan tubuh dan roh pelindung Dengan kata lain Seseorang yang memiliki roh pelindung menyatu dengan tubuh Akan mampu melakukan transformasi layaknya Elder Swan dan Ketua Dubusi Jadi tidak semua Master Ro mampu melakukannya Mendengarkan hal itu, Yuho seolah menyadari sesuatu Jika Dubusi memiliki roh pelindung seperti itu Artinya dia berasal dari sekte tubuh Dan tujuannya datang ke tempat ini pastilah berkaitan erat dengan dirinya Master Mu'en lantas membenarkan anggapan tersebut Meski tujuan utama Dubusi pastilah berkaitan dengannya Tapi dirinya merasa ada tujuan lain Dubusi menunjukkan diri secepat ini di Akademi Shrek Mengesampingkan niat dan tujuan musuh Master Mu'en lantas menjelaskan Pada dasarnya Penelitian sekte tubuh terhadap roh pelindung jauh lebih hebat daripada Akademi Shrek Dengan kata lain Jika Yuho bergabung dengan sekte tubuh Maka potensi roh pelindung mata spiritualnya pasti tak terbayangkan Oleh sebab itu Jika Yuho saat ini memutuskan untuk bergabung dengan sekte tubuh Maka dirinya tidaklah akan menyalahkan dirinya Pasalnya hal tersebut pastilah bermanfaat untuk masa depannya Mendengarkan hal tersebut Yuho dengan tegas menolaknya Selain meminta maaf telah membuat Akademi mengalami masalah karena keberadaannya Dirinya tidaklah akan pernah meninggalkan Akademi Shrek Selain sekte tang dan Akademi Shrek Dirinya tidaklah akan pernah bergabung dengan aliansi manapun Sementara itu pertarungan antara Elder Swan dan Ketua Dubu Si terlihat berjalan luar biasa Edun Bahkan demi bisa mengalahkan Elder Swan Ketua Du terlihat menggunakan teknik kompresi kekuatan roh Menciptakan sebuah bola energi luar biasa mengerikan dan mengandung racun mematikan di dalamnya Sambil berteriak memanggil Elder Swan dengan sebutan Swan Si Dubu Si lantas melesat melepaskan kompresi kekuatan rohnya Sementara Elder Swan menggunakan kemampuan barier pelindung Dalam sekejap mata Tabrakan dua kekuatan luar biasa Edun di luar nurul terjadi Menibulkan ledakan hampir seribu meter jauhnya Pas keledakan, baik Elder Swan dan Ketua Du terpisah beberapa ratus meter Keduanya terlihat mengumpulkan kembali kekuatan roh Bersiap-siap melakukan baku pukul Tepat di saat Ketua Du menyombongkan diri Kalau Swan si bukanlah lawannya Dan kemungkinan bisa saja koit di tangannya Sebuah pilar cahaya luar biasa gede Edun muncul di tempat ini Melihat hal itu jelas membuat Ketua Dubu Si ketarketir bukan main Dia menyadari aura cahaya tersebut Pastilah berasal dari Dewa Naga Dolomu En Sang Master Pavilion Dewa Laut Seiring berjanya waktu serta energi cahaya mulai menghilang Sosok Master Mu En mulai terlihat dengan sangat jelas dan menegaskan Jika di masa lalu kakak Dubu Si tidaklah bertindak ceroboh Kemungkinan orang itu masihlah hidup sampai saat ini Mendengarkan hal itu, sontak saja mengejutkan Dubu Si Dia benar-benar tidak menyangka musuh abadi kakaknya masihlah hidup Bahkan masih memiliki kekuatan luar biasa Edun di usianya yang sudah tua bangka Melihat ekspresi Dubu Si, Master Mu En mengatakan Asalkan Dubu Si mau meninggalkan tempat ini Dirinya akan melupakan masalah hari ini Hal ini dia lakukan demi menghormati mendiang kakaknya Jika tujuan Dubu Si ingin merekrut Yu Hao, lebih baik urungkan niatnya Pasalnya Yu Hao saat ini sudah menjadi murid pribadinya Jika Dubu Si tidaklah mendengar perkataannya Maka dirinya berjanji akan meratakan sekte tubuh dengan tanah Waduh, tua-tua gak ada obeng ya guys ya kakek mimin ini Mendengarkan ancaman tersebut serta keluar dari seorang dewa naga dolo Bahkan seseorang yang telah membunuh kakaknya di masa lalu Dubu Si hanyalah bisa menarik nafas Dia saat ini tidaklah mungkin melawan Master Mu En Dengan alasan tersebut, Dubu Si lantas menegaskan Selama Yu Hao masih berada di Akademi Shrek Dirinya tidaklah akan mengganggunya Tapi setelah dia keluar dari Akademi Maka dirinya berjanji akan merebut Yu Hao dengan cara apapun Bahkan meski harus mempertaruhkan nyawanya Setelah mengatakan hal itu Dubu Si melambaikan tangan Sebuah portal dimensi terbentuk di belakangnya Dia berbalik memasuki bersama 30 anggotanya Tepat di saat portal hampir menghilang Suara Dubu Si masihlah terdengar dan mengatakan Aku tidak percaya Saat itu kakakku tidak meninggalkan luka fatal di tubuhmu Nah disini terungkap fakta ya guys ya Ternyata luka fatal yang diderita Master Mu En itu disebabkan oleh ketua sekte tubuh generasi sebelumnya ya guys ya Untuk lebih detailnya kita bahas di spoiler berikutnya ya Hmm Nah guys Seperti itulah ending dari kedatangan sekte tubuh di Akademi Shrek Dimana Master Mu En akhirnya turun tangan Waduh gak kebayang betapa overpowernya sang Master di waktu muda dulu ya kan Sampai-sampai bikin Dubu Si level 98 ketar ketir Untuk pembahasan masa lalu Master Mu En kita gas lagi di spoiler 77 nanti ya guys ya Yaudah sampai disini dulu pembahasan spoiler hari ini Makasih banyak yang udah nonton sampai habis dan jangan lupa subrek Nyalin juga tombol loncengnya Supaya temen-temen gak ketinggalan update-an video-video menarik lainnya Disini Abang Frank undur diri mau ngopi santui dulu See you next time guys Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!